Intro Nama beliau adalah Gautz Zaman Al-Walikud Bilakwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatima Az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah Lahir di kota Madinah pada tahun 1132 Hijriah, bertepatan tahun 1718 Masehi Wafat pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriah, dimakamkan di Baki Beliau adalah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi Berakidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah dengan As-Ari dalam bidang teologi atau akidah dan Syafi'i Mas'hab Fikifuru, ibadatnya, dan Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya Beliau tinggal di Madinah menempati rumah yang pernah ditinggali halifah pertama yakni Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seorang siddiq yang paling agung yang tiada bandingnya kecuali para anbiya wal Mursalin Guru Mursid beliau adalah Sayyidina Sheikh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syiria dari pihak ayah keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husin Sibti Rasulullah Pangkat kewalian beliau adalah seorang pamungkas para wali, yakni Gautz Zaman dan wali Kutub Akwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali dan beliau adalah halifah Rasulullah pada zamannya Cahdan, adalah nama beliau Sayyidi Sheikh Saman itu daripada Lawhil Mahfuz dan setengah daripada Wazan Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab tabakat bagi Sayyid Ahmad Asyarnubi maka lihatlah di dalam tabakatnya itu adalah tabiat Sayyidi Sheikh Saman kasih sayang kepada orang yang talibul ilmu dan kepada orang yang solih dan kepada orang yang fakir dan miskin dan lagi pula suka berkhidmah kepada orang yang ziarah ke makam Rasulullah daripada orang yang alim dan orang yang solih daripada orang awam dan hawas tabiat Sayyidi Sheikh Saman sewaktu kecil hingga pada hat mursyidnya adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau lagi pula mengekalkan musyahadatu wujud dan murokobah dan ibadah hingga beliau meninggalkan adat dan melawani hawa nafsu beliau hingga dari yang halal sekalipun dan tidaklah beliau tidur kecuali sedikit apabila diberi bantal oleh orang tuanya maka berkeluh kesalah beliau seperti orang yang sakit apabila sampai pada waktu syahur beliau bangun dan membaca ratif syahur lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak lalu membaca ratif subuh hingga terbit matahari apabila terbit matahari maka bangkitlah beliau untuk sholat sunat isyrak dua rakaat apabila naik matahari seperempat maka bangkitlah beliau untuk sholat duha beliau membanyakan puasa sunat dan riadah dan menjauhkan dari yang sedap dari lezatnya dunia sampai pada yang halal sekalipun hal iwal ini adalah hal keadaan beliau di masa kecil beliau yakni sebelum baliknya pada masa itulah beliau disuruh orang tuanya masuk ke dalam siwan tempat makan untuk diberi makan makanan ketika selesai makan orang tuanya melihat tempat ia makan seolah-olah tak dimakan beliau maka pergilah orang tuanya kepada guru mengaji Al-Quran di masa kecilnya untuk mengabarkan hal ihwal anaknya maka dijawab oleh gurunya janganlah engkau takut akan anakmu itu tidak ada keraguan lagi bahwa ia adalah awliya Allah dan tidak salah lagi antara ulama adalah Sayyidi Sheikh Saman apabila melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang dilarang syarah maka dikatakan kepadanya wahai orang tuaku Tuhan tidaklah menyukai kepada orang yang bermegah-megah di dalam dunia ini demikianlah hal ihwal masa kecil beliau Shahdan adalah Sayyidi Sheikh Saman al-Madani selalu dalam zikir siang dan malam dan suka berujlah bersunyi dari manusia dan masuk halwat dan melazimkan ziarah kebaki yakni pekuburan para istri-istri Rasulullah di Madinatu Rasul ada pun hal ihwal Sayyidi Sheikh Saman al-Madani pada masa bidayahnya yakni masa awal permulaan beliau menjalani akan jalan tasawuf beliau berpakaian dengan pakaian yang indah-indah kemudian datang Sayyidi Sheikh Said Abdul Qadir al-Jailani membawa baju jubah putih padahal saat Sayyidi Sheikh Saman sedang dalam kamar halwat beliau maka dipakailah akan baju jubah itu sampai sekarang ada pun beliau saat itu menyembunyikan ilmu dan amal beliau hingga datang hadratur Rasul memerintahkan untuk menzahirkannya maka zahirlah dan lebih zahir dari matahari di tengah hari maka orang-orang pun berdatangan untuk mengambil bayat tarikat kepada beliau berikut beberapa perkataan Sayyidi Sheikh Saman al-Madani barang siapa membaca Allahumakfir li umati Sayyidina Muhammad Allahumarham umata Sayyidina Muhammad Allahumastur umata Sayyidina Muhammad Allahumajbur umata Sayyidina Muhammad empat kali setelah sholat subuh sebelum berkata-kata tentang urusan dunia dalam hal dia istiqomah adalah dia menempati martabat fadilah kutub barang siapa mengambil tarikat kepadaku dan mengamalkannya niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa macsub di dalam dunia yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bersifat rabaniyah yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat dan afal diganti dengan rasa adam mahda adam semata-mata yakni tiada punya wujud, sifat dan afal melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang punya wujud hakiki minimal saat sakaratul mautnya adalah perkataanku ini seperti perkataan Sayyidi Sheikh Abdul Qadir al-Jailani barang siapa yang menyeru kepadaku ya saman, tiga kali, hal keadaannya mendapat kesusahan niscaya aku datang menolongnya awalnya ia belajar tarekat halwatiyah di Damascus lama kelamaan, ia mulai membuka pengajian yang berisi teknik zikir, wirid, dan ajaran tasawuf lainnya ia menyusun cara pendekatan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang akhirnya disebut sebagai tarekat samaniyah sehingga ada yang mengatakan bahwa tarekat samaniyah adalah cabang dari halwatiyah demi memperoleh ilmu pengetahuan ia rela menghabiskan usianya dengan melakukan berbagai perjalanan beberapa negeri yang pernah ia singgahi untuk menimba ilmu diantaranya adalah Iran, Syam, Hijaz, dan Transoksiana wilayah Asia Tengah saat ini karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Nsab ia juga mengarang buku-buku lain, seperti Mujamu Al-Masyai, Tazilul Tarih Bagdad, dan Tarih Marf kemuliaan Syekh Muhammad Saman dikenal sebagai tokoh tarekat yang memiliki banyak karamah baik Kitab Manakib Syekh Al-Wali Al-Syahir Muhammad Saman maupun Hikayat Syekh Muhammad Saman keduanya mengungkapkan sosok Syekh Saman karamah Syedis Syekh Saman teramat banyak dan sebagian karamah Syedis Syekh Saman yang diriwayatkan Mufrin bin Abdul Muin dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz tatkala aku sampai di tepi laut kulihat awan hitam pekat dan datang angin topan yang kencang hingga kapalku hampir tenggelam maka aku sangat takut lalu aku berteriak sekuat-kuatnya ya Saman, tiga kali ya Mahdali maka tiba-tiba ada dua orang yang datang dan memegang kedua sisi kapalku maka redala angin topan itu serta sampailah aku ke negeri Hijaz dengan selamat sebagaimana guru-guru besar tasawuf Syekh Muhammad Saman terkenal akan kesalahan, kezuhudan, dan kekeramatannya konon, ia memiliki karamah yang sangat luar biasa ketika kaki diikat sewaktu di penjara aku melihat Syekh Muhammad Saman berdiri di depanku dan marah ketika ku pandang wajahnya, tersungkurlah aku dan pingsan setelah siuman, kulihat rantai yang melilitku telah terputus kata Abdullah al-Basri padahal, kata seorang muridnya ketika itu Syekh Saman berada di kediamannya sendiri adapun perihal awal kegiatan Syekh Muhammad Saman dalam tarekat dan hakikat menurut kitab manakib diperolehnya sejak bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika, Syekh Muhammad Saman berholwat menyendiri di suatu tempat dengan memakai pakaian yang indah-indah pada waktu itu, datang Syekh Abdul Qadir Jailani yang membawakan pakaian jubah putih ini pakaian yang cocok untukmu ia kemudian memerintahkan Syekh Muhammad Saman agar melepas pakaiannya dan mengenakan jubah putih yang dibawanya konon, Syekh Muhammad Saman menutup-nutupi ilmunya sampai datanglah perintah dari Rasulullah untuk menyebarkannya kepada penduduk kota Madinah adalah seseorang untuk mendapatkan fadilah satu karoma awliya Allah hendaklah ia yakin bahwa orang itu benar-benar awliya Allah dan tidak syak atau ada keraguan-raguan sama sekali dan jangan memungkirinya walaupun keadaan wali tersebut menyalahi syara dan Syedih Syekh Saman meninggal dunia pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 Hijriyah dan dimakamkan di Baki berdekatan dengan makam para istri-istri Baginda Rasulullah beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung banyaknya bahkan sampai saat ini pun karama itu terus ada karama agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung beliau mendapat hak memberi syafaat 70.000 umat manusia masuk surga tanpa hisap ada pun murid-murid beliau dari Indonesia sebagai berikut Kutub Zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kutub Maktum Syekh Abul Abbas Ahmad Ad-Tijani Pendiri Tarekat Tijani Al-Kutub Syekh Abdusamad Al-Palimbani Al-Kub Syekh Abdul Wahab Bugis Menantu Syekh Arsyad Al-Banjari Al-Kutub Syekh Abdurrahman Al-Batawi Kakek Mufti Betawi dari pihak Ibu Habib Usman Betawi Al-Kutub Syekh Dawud Al-Fatani dan lain-lain Dan diantara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak diantaranya, semua murid beliau yang jumlahnya ribuan menempati makam Kutub Beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan Rasulullah dan para sahabatnya yakni Ahlusunah Wal Jamaah Terima kasih telah menonton!